Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang bapak ibu peserta pelatihan penggunaan platform Bambuzel sebagai media pembelajaran berbasis permainan virtual bagaimana bapak ibu kapal hari ini semoga senantiasa dalam keadaan setelah via tidak kurang satu apapun di kesempatan hari kedua pelatihan ini masih bersama dengan saya, Wulan kita bersama-sama nanti akan mempraktekan atau mempelajari lebih lanjut atau mengenali menu-menu yang ada di Bambuzel atau apa saja dan kita juga akan mencoba untuk memainkan game yang sudah pernah dibuat oleh orang lain oke tanpa perlu berlama-lama kita langsung saja masuk ke materinya sebelum itu kita pastikan terlebih dahulu device kita atau laptop kita sudah terkoneksi dengan internet jika sudah maka kita bisa pilih browser yang biasa kita gunakan untuk browsing atau mesin pencari disini ada tiga yaitu Microsoft Edge Google Chrome dan Mozilla Firefox kita bisa pilih salah satu disini saya akan menggunakan Google Chrome kita double klik kemudian kita ketikan Bambuzel lalu kita enter nah muncul beberapa pilihannya kita langsung saja pilih untuk pilihan yang pertama berikut adalah tampilan awal saat kita mengeklik dari pilihan yang pertama tadi oke kita akan perkenalan terlebih dahulu tentang menu-menu yang ada di Bambuzel mulai dari tombol home yang ada di bagian pojok kiri atas ini jadi tombol home ini berguna pasti sudah sangat familiar ya Bapak Ibu ya jika kita sudah masuk ke halaman-halaman yang lain misalnya kita coba masuk ke games ini atau news nah saat kita sudah masuk ke beberapa halaman yang lain jika kita ingin kembali ke halaman awal maka kita bisa langsung klik tombol home nya nah otomatis kita sudah kembali ke halaman depan oke jadi sebelum kita masuk kita bahas dulu ya untuk tampilan awal ini jadi disini ada keterangan zero preparation need jadi persiapannya itu 0 jadi kita bisa langsung membuka Bambuzel di dalam kelas lalu langsung buka game dan kita langsung bisa memainkan game yang sudah pernah dibuat oleh orang lain bisa untuk pemanasan bisa juga untuk mengecek apakah siswa sudah memahami konsep-konsep yang kita ajarkan bisa juga untuk review bisa juga untuk apapun yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita saat itu ya kemudian kemudian nah tidak ada game yang sama ya jadi menjawab pertanyaan-pertanyaan itu setiap waktu itu berbeda ya jadi memang jumlah pertanyaannya itu sama hanya saja urutannya itu berbeda seperti itu ya dan jika nanti ada power ups power ups itu nanti bisa di random seperti itu ya jadi siswa itu seru ya karena pertanyaannya itu meskipun itu soalnya sama jikapun diulang maka nanti urutannya juga akan berbeda lalu juga ada surprise-surprise yang berbeda di setiap permainannya ini juga bisa dimainkan ya di kelas dengan menggunakan proyektor ya bisa juga dimainkan dengan secara online ya jadi alat ini sangat efektif ya jadi bisa melahirkan suatu lingkungan yang kompetitif antara siswa ya karena nanti kan di permainan ini siswa itu akan berkompetisi secara berkelompok seperti itu ya baik itu saja ya Bapak Ibu sekarang kita masuk ke pilihan yang kedua yaitu ada games saat kita klik games disini tersedia banyak sekali games ya jadi ada lebih dari 750 ribu game yang sudah dibuat oleh guru-guru nah kita bisa langsung menggunakannya nah untuk menggunakannya bagaimana kita bisa langsung klik untuk salah satu gamenya misalnya kalau di bagian halaman depan ini belum ada game yang sesuai dengan yang kita inginkan maka kita bisa mencari untuk topik game yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita ya misalnya kita ingin mencari game tentang sel ini bisa langsung dicari bisa juga kita persempit untuk pencariannya ya jadi misalnya kita ubah untuk bahasanya language-nya kita ubah ya jadi bahasa Indonesia kita bisa ketikan Indonesian lalu kita klik fiturnya ini bisa pilih yang populer karena yang populer berarti sering dimainkan jika sudah maka kita klik tanda search nah otomatis akan muncul game-game tentang sel yang berbahasa Indonesia bapak ibu bisa menggunakan kata kunci yang lain sesuai dengan kebutuhan bapak ibu dalam kegiatan pembelajaran oke kira-kira yang mana kita coba klik salah satu game jadi kebetulan untuk game yang berbahasa Indonesia ini disini tertulis ada 6 game yang ditemukan kita pilih yang paling sesuai kita coba salah satu misalnya ini kita klik nah disini ada keterangan game preview atau gambaran dari game yang akan kita gunakan seperti itu oke disini game ini untuk mengasah pengetahuan dan pemahaman tentang materi sel kelas 11 jumlah soalnya ada 20 dan ini di setting publik jadi kita boleh untuk memainkannya karena kalau bisa juga di setting privat jika di setting privat maka hanya kita dan siswa kita yang bisa mengakses atau hanya si pembuat soalnya dan siswanya yang bisa mengakses sedangkan jika publik maka semua guru itu bisa mengakses oke seperti ini jadi seperti flashcard ada gambar kemudian ada pertanyaannya dan ada poinnya poin setiap pertanyaan ini poinnya sama ada juga yang berbeda ada yang poin 15 ada yang poin 10 jadi tergantung si pembuat soal nah di sebelah sini kita lihat bagian bawah ada tulisan hide atau sembunyikan nah saat kita klik dia akan menunjukkan kunci jawabannya jadi kita bisa cek atau sesuaikan apakah kunci jawabannya itu sudah sesuai atau belum misalnya sel adalah unit terkecil penyusun tubuh malu hidup betul atau salah seperti itu kita bisa mengecek dulu untuk kunci jawabannya ini apakah sudah sesuai atau belum nah untuk menutupnya atau menyembunyikannya kita bisa klik hide kemudian kita juga bisa langsung memainkannya untuk memainkannya kita bisa klik play dan bagi siswa yang ingin belajar jadi hanya seperti ini saja dan langsung muncul seperti ini maka siswa bisa klik study bisa juga slideshow jika modenya itu seperti powerpoint nah jika memang nanti ada jawaban yang keliru maka kita bisa klik edit kita sekarang akan coba untuk memainkan game ini kita klik play nah disini ada keterangan bambuzel plus ini adalah bambuzel yang berbayar ya bapak ibu jadi belum bisa kita mainkan yang bisa kita mainkan adalah bambuzel free to play ini ya kita klik nah disini ada instruksi tentang bagaimana cara untuk memainkannya how to play jadi keterangannya make some teams jadi buat beberapa kelompok take turns choosing questions jadi ambil kesempatan atau giliran ambil giliran untuk memilih pertanyaan ya jadi pertanyaan itu nanti ada dalam kotak-kotak jadi per grup itu silahkan untuk bisa memilih kotak nomor berapa kemudian say the answer lalu kemudian siswa itu menjawab pertanyaannya lalu kita sebagai guru bisa menekan tombol check jadi kalau kita tekan tombol check maka akan muncul jawabannya nah jika sudah maka kita klik ok jika jawaban grup tersebut itu benar dan kita klik ups jika jawabannya itu salah nah nanti otomatis jika benar maka poinnya akan tertambahkan otomatis di grup tersebut dan jika salah maka tidak akan tertambah atau bisa minus tergantung dari pilihan kita nah di mode gratis ini tersedia sampai dua kelompok ya jadi hanya maksimal dua kelompok kalau kita upgrade ke mode berbayar maka bisa sampai delapan kelompok lalu ukuran hurufnya 16 kita klik option nah ini belum bisa kita pilih ya bapak ibu jadi ini tersedia untuk yang bambusel yang plus kita coba klik untuk yang power ups jadi power ups itu nanti akan ada di terandem ya di kotak-kotak permainan ya kotak-kotak pertanyaan jadi kalau siswa itu memilih kotak tertentu misalnya kotak yang terpilih itu isinya virus maka skornya akan kembali 0 ya jika kotak yang terpilih itu kebetulan nanti ada sharknya maka tim lawan akan kehilangan 5 sampai 25 poin ya jika kotaknya itu isinya magnet maka tim lawan akan tim kita akan mendapatkan 5 sampai 25 poin begitu pun seterusnya ya kalau krokodile berarti dia no poin siswa berarti swap poin gold berarti mendapatkan 50 poin boom kehilangan 50 poin dan untuk gift ini bisa diterapkan di classic junior ini ya tapi belum bisa kita pilih ya karena yang baru bisa kita pilih adalah classic question and power ups jadi kita bisa manfaatkan ini oke kita aktifkan dulu power ups semuanya semuanya ini ya ini sudah otomatis aktif kalau kita pilih power ups jika sudah maka kita klik classic question and power ups sebenarnya untuk menu yang berbayar untuk yang fitur berbayar kita bisa pilih 3 ini ya jadi bisa quiz saja tanpa power ups bisa juga classic junior tapi dengan question and power ups saja ini sudah seru kita coba klik classic question dan power ups oke jadi disini ada 2 tim ya bapak ibu dan disini tersedia ada 4 kotak nah cara untuk memainkannya bagaimana kita silakan bisa membentuk 2 tim misal di kelas itu 2 tim tim A dan tim B seperti itu untuk mengedit nama timnya kita bisa klik tanda edit di sebelah sini tim A dan tim B nanti untuk skornya kita tidak usah mengotak-ngotik ya karena by system akan terubah secara otomatis kita tinggal mengklik benar atau salahnya saja lalu kita klik ok nah dia otomatis akan terubah tim A dan tim B nanti sesuai dengan keinginan bapak ibu ingin dirubah seperti apa oke kemudian di tim A ini ada tanda kotak berarti ini giliran tim A untuk bisa memilih pertanyaan yang ada di kotak ini nah mekanisme mana di kelas bagaimana kita bisa menampilkannya di layar monitor ya bapak ibu atau di proyektor LCD proyektor nanti siswa dibagi menjadi dua kelompok besar di kelas tim A dan tim B kemudian nanti mereka memilih kotaknya jadi ada giliran A dan giliran B lalu memilih kotak nomor berapa misalnya tim A memilih kotak nomor 11 nah isinya apa misalnya ini pertanyaannya muncul ada gambar ada pertanyaan pada hewan membran plasma akan membengkak bahkan pecah atau robek jika berada dalam larutan hipotonis disebut apa gitu ya nanti jawabannya siswa apa lalu kita cek dulu jawabannya apa yang betul nah jawabannya adalah lisis nah jawaban siswa yang tadi itu sesuai atau tidak dengan jawaban ini jika sesuai maka kita klik ok ketika kita klik ok maka otomatis poin 15 ini akan ditambahkan ke grup A coba kita klik ok jadi grup A akan mendapatkan 15 poin sekarang giliran dari grup B kita klik misalnya grup B memilih untuk kotak nomor 1 misalnya swap point swap point itu apa artinya kita klik ok dulu ya baik swap point itu artinya mungkin tukeran ini ya bapak ibu ya tukeran poinnya jadi yang tadinya tim A itu poinnya sudah 15 tim B 0 karena tim B mengeklik nomor 1 yang isinya swap point maka poinnya si tim A ini berpindah ke tim B oke sekarang kita kembali ke tim A ya giliran tim A sekarang tim A mungkin memilih ya kira-kira nomor 8 sel adalah apa ya jadi kalau misalnya tim A itu jawabannya betul kita klik cek dulu unit terkecil penyusun tumbuh makhluk hidup ya kalau misalnya tim A menjawab betul maka kita klik oke disini poinnya ada 10 kita klik oke maka tim A mendapatkan kembali 10 poin lalu tim B misalnya memilih nomor 9 organel ini termasuk dalam sistem endomembran pada sel hewan ukurannya kecil organel ini dapat melindungi tumbuhan dari gangguan pemangsa karena menyimpan senyawa beracun atau aroma tidak sedap organel ini adalah apa ya misalnya vakuola misalnya katakanlah ya jawaban dari tim B vakuola lalu kita cek vakuola benar baik kita klik oke jika salah maka kita klik oops kalau kita klik oops maka poin tidak akan ditambahkan seperti itu ya kita kembali ke tim A sekarang gilirannya tim A tim A sekarang memilih kotak nomor 6 misalnya pas tidak berwarna putih atau tidak berwarna kita cek kita anggap saja jawaban tim A itu betul ya oke maka ditambahkan 10 poin lagi sekarang kita berpindah ke tim B ya bapak ibu ya kita coba kita klik ok jika sudah betul oke ya begitu seterusnya ya bapak ibu jadi untuk cara memainkannya sangat praktis dan mudah ini bisa dimainkan langsung di depan kelas ya dimainkan dengan LCD proyektor dan siswa bisa berebut untuk memainkannya untuk menjawab soalnya dan juga ada kejutan jadi kotaknya itu tidak selalu berisi pertanyaan bisa juga berisi power ups ya bisa menambah poin bisa mengurangi poin bisa bertukar poin seperti itu ya atau bisa mendapatkan 0 poin atau 50 poin seperti itu ya jadi demikian adalah cara untuk memainkan game orang lain oke kita coba untuk close dulu ya bapak ibu kita kembali ke halaman game depan tadi ini ya kita juga bisa menggunakan kata kunci yang lain ya kita klik search jadi ada banyak sekali pilihan-pilihan game yang bisa kita gunakan ya misalnya ini ada game tentang bagian-bagian tumbuhan ya siklus hidup tumbuhan seperti itu ya jadi ada banyak sekali game game yang siap untuk kita manfaatkan oke itu tadi untuk menu game ya untuk kembali kita bisa klik home oke jika sudah maka kita di bagian sini juga bisa klik sign in klik sign in ini masuk bagi kita yang sudah memiliki akun bapak ibu silahkan masukkan email password lalu sign in untuk mendaftar kita bisa klik sign up for free atau masuk secara gratis nah untuk masuk secara gratis ini akan kita bahas di pertemuan hari ketiga ya bapak ibu ya demikian itu tadi bapak ibu untuk materi hari ini kita hari ini sudah belajar tentang sekilas sedikit tentang menu yang ada di bambuzel dimana bambuzel ini sangat praktis sekali dan tampilannya itu sangat sederhana hanya ada home games dan sign in saja dan dengan tanpa perlu membuat akun pun tanpa perlu masuk dan sign up pun kita sudah bisa memainkan game orang lain ya dengan klik games ini dan kita bisa mencari game-game tersebut sesuai dengan yang kita butuhkan kita bisa langsung menggunakan gamenya kita juga bisa langsung untuk mencari topik gamenya bisa juga mengeditnya baik demikian tadi bapak ibu untuk materi pelatihan hari kedua ini esok hari kita akan mencoba untuk membuat akun bambuzel baik sampai jumpa di pelatihan hari ketiga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih